Jadi, saya tadi membuat beberapa catatan, jadi catat presentasi Pak Komang tadi, saya buatkan ini. Jadi, kalau saya sudah membuat begini ini artinya saya sudah stress. Kalau saya tidak bikin begini berarti tidak stress. Dan info breaking news katanya seperti Pak Mas Dundur. Jadi, saya biasanya memasukkan proposal itu hari H. Biasanya, tapi karena pagi ini saya di sini, saya mengirimkannya kemarin. Jadi, kurang lebih seperti itu. Oke, ini judul dari saya Bapak Ibu. Jadi, saya punya semboyan baru. Jadi, terbuka atau tertinggal. Ya, terbuka atau tertinggal. Karena menurut saya dan beberapa orang di dalam dan di luar negeri, untuk mempercepat ilmu itu harus terbuka. Jadi, jangan disembunyi-sembunyikan. Tadi Pak Komang sempat menyampaikan data harus di-share. Betul. Justru, sekarang ini data itu ada citasinya sendiri. Jadi, kalau Ibu dan Bapak mau menyitir datanya saja, ya tidak perlu menyitir makalahnya. Ini adalah data. Datanya itu bisa di-upload secara terpisah. Itu namanya data citation. Kemudian, tadi Pak Komang juga sudah menjelaskan, ada namanya data reuse. Jadi, kalau sekarang ini satu data itu bisa dipakai berulang kali, Pak. Tidak hanya oleh penulis yang sama, tapi oleh penulis yang lain. Jadi, silahkan di-google data reuse. Disitulah kekuatan dari riset, Pak. Di datanya. Saya biasanya memang pakai sweater ini, jadi supaya tidak lupa. Jadi, ini ada sisi baik. Nanti Mas Hilma akan menjelaskan. Creative comments attribution, kita akan dijelaskan kenapa. Jadi, intinya Bapak Ibu bisa menggunakan slide saya untuk segala macam keperluan. Mau komersial atau tidak, mau dimodifikasi atau tidak, selama menyebut nama saya. Tapi saya sudah pesankan, seandainya toh tidak pakai nama saya, boleh. Jadi, silahkan tinggal di-google. Jadi, seperti yang manusia normal yang lain, saya juga Twitter. Ini Twitter saya. Kemudian, sebenarnya materi yang saya sampaikan ini sedikit banyak secara naratif itu sudah saya sampaikan setahun yang lalu. Pada saat pertama kali in-archive dibuncurkan. Jadi, di sini ada tautan. Tinggal di-klik, nanti masuk. Tadi sudah saya sampaikan, kalau senang PDF, silahkan. Senang PowerPoint, silahkan. OGB, silahkan. Ini ada kliknya ke repository ITB. Nah, ini sekarang zaman tagar. Zaman hashtag. Jadi, apapun isinya, yang penting hashtagnya. Jadi, itu untuk meng... Jadi, tagar atau hashtag itu, basisnya itu text. Jadi, ini juga pelajaran buat pengelola jurnal. Bahwa tagging itu penting. Jadi, keyword ya. Keyword itu penting. Nah, kemudian fokus tapi fleksibel, Pak. Jadi, tadi isinya apa saja tapi hashtagnya itu. Pendek tapi tersampaikan. Jadi, pendek-pendek saja misalnya, terbuka atau tertinggal. Jadi, menurut saya, saya juga berterima kasih ini diundang oleh Pak Andri, ada Pak Tanzil, gitu ya, ada Mas Iwan yang... Orang-orang yang sering saya lihat namanya di handphone tapi baru sekarang ketemunya. Jadi, sekarang memang komunikasi itu sudah sama. Jadi, terima kasih mengundang saya karena saya merasa tidak istimewa. Profil cinta saya biasa-biasa saja. Jumlah jurnal internasional saya juga ada tapi tidak melejit juga. Jadi, terima kasih. Jadi, mungkin yang saya mencoba berikan ke Ibu dan Pak adalah masalah ini, Pak. Keterbukaan. Jadi, terbuka berarti gotong royong. Nah, itu yang hilang. Seolah-olah tadi Pak Komong hilang. Apa? Perlombaan ya, Pak? Perlombaan. Jadi, kalau saya punya riset A. Ada kawan saya punya riset A. Berlomba duluan-duluan. Seolah tidak ada hari esok. Kalau saya, saya rubah. Kalau saya meneliti A. Kawan saya meneliti A. Ayo saling tukeran data. Ya, jadi, kalau sains atau pengetahuan itu adalah perlombaan. Mending kita pension saja jadi dosen. Jadi, ini masalah terbuka berarti gotong royong. Maka artinya apa? Efisien. Jadi, kalau data di-share, ya kan, dalam bentuk apapun. Salah satunya adalah publikasi. Jadi, publikasi itu adalah salah satu outlet mempublikasikan data. salah satu outlet saja. Apakah ada yang lain? Zaman sekarang ada. Ya, saya ingat awal tahun ya, Mas Irwan, presentasi masalah Fikshare. Nah, itu juga di UNP, Wak. Ya? Oh, di UNAN. Maaf. Di UNAN. Jadi, itu adalah salah satu bentuk repository yang terbuka, gratis, bisa dipakai untuk spasi hard disk yang hampir tidak terbatas. Nah, jadi seperti itu. Saya yakin juga Ibu Bapak yang di universitas ini juga punya repository di universitasnya. Bisa pakai e-prints, bisa pakai dataverse, atau yang lain. Nah, itu dipakai, Pak. Untuk data. Ya, jadi data itu harus disiapkan, disampaikan dalam format yang paling mudah untuk dipakai orang lain. Jangan malah disembunyikan. Gitu. Jadi, saya tadi, saya contohkan. Saya upload PDF-nya, saya upload PowerPoint-nya, saya upload ODP-nya. Mau format apa lagi, saya sediakan. Jadi, enaknya jadi dosen atau peneliti adalah kita itu wajib murah hati. Jadi, sebarkan. Kadang-kadang, makalah itu sering saya baca, datanya ada, tapi PDF. Mau diapakan? Mau diketik bulan? Kalau saya mau, kan? Oleh karena itu, di jurnal manapun sekarang, termasuk yang di dalam negeri juga saya lihat sudah ada himbawan-himbawan agar data yang ada di dalam makalah itu dikeluarkan, disimpan menjadi satu kesatuan dengan makalahnya. dan itu bisa di-save-nya format Excel, format CSP, misalnya. Jadi, yang paling mudah untuk digunakan sekarang. Karena pikiran kita ini terbatas. Kita hanya berpikir datanya sama, metodenya A, B, dan C. Itu kemampuan kita sekarang. Tapi mungkin orang lain punya metode B, E, dan seterusnya. Karena dia tidak boleh menggunakan data sekitar. Kalau perlombaannya tidak boleh, kan? Tapi kalau saya menghipo, jangan berlomba. Justru, data dikeluarkan. Silahkan. Janjiannya, saya analisis A, B-nya. Anda analisis B-nya. Silahkan. Itulah waktu Permanentechity yang 20, 2017 tahun lalu, keluar kemudian orang besar, gitu ya. Padahal yang diminta kan publikasi, Pak. Bukan riset, betul? Kalau yang diminta riset, perlunya uang, betul? Ya, untuk mencari apa? Data. Tapi kalau yang diminta publikasi, tidak perlu uang. Nyaris tidak perlu riset sebenarnya, begitu ya. Riset dalam arti kita harus mengambil data, hard science, begitu ya. Punya kita sendiri, kita analisis, tidak perlu. Karena Bapak Ibu bisa menganalisis data punya orang lain. Jadi itu trend yang sekarang. Jadi plagiarism itu sudah semakin sumir sekarang ini. Jadi Ibu dan Bapak punya PR untuk bisa mengevaluasi urusan similarity check ini dengan lebih seksama. Ya, jadi software-nya mudah didapat, mudah dipakai, tapi hasilnya itu yang berat untuk di analisis. Itu harus diluangkan waktu untuk itu. Jadi jangan hanya membaca angka prosentase dari software similarity check. Oke, kemudian pertanyaan berikutnya ini juga dipertanyakan oleh orang-orang yang ada di luar negeri, Pak. Apakah jurnal itu gatekeeper? Tahu gatekeeper ya? Adalah mekanisme yang menjadi filter sesuatu itu layak dibaca orang lain atau tidak. Ya. Jadi apakah ini gatekeeper? Apakah peer review itu adalah gatekeeper? Ya. Jadi ini sekarang sudah mulai, Pak. Di pertanyaan. Jadi orang itu berpikir jurnal itu adalah salah satu saja outlet dari riset. Jadi Bapak Ibu, sekarang ini mohon maaf bukan lagi salah satunya channel bagi orang yang punya riset untuk mempublikasikan hasil risetnya. Jadi gatekeeper itu bukan lagi menjadi fungsi jurnal. Bahwa peer review melakukan apa istilahnya? Pengecekan. Betul. Betul. Tapi tetap, Pak, menulis itu hak asasi semua orang. Ya. Jurnal. Jurnal itu kan ditemukannya dulu juga. Sebenarnya untuk mengakomodir itu. Begitu ya. Penyebar luasan informasi. Jadi bukan untuk menyeleksi ini layak terbit, ini enggak. Ini layak terbit, ini enggak. Sampai pada level tertentu bukan gatekeeper. Nah, jurnal itu sebaiknya adalah saya tidak menulis sci-hub di sini. Tapi scientific hub. Jadi jurnal itu hapa. Jadi bapak ibu itu sebagai editor jurnal itu saya sangat salut. Karena mestinya ibu dan bapak itu sudah makan bunga semua. Makannya kembang. Saya sendiri belum bisa merasa belum bisa menjadi pengelola jurnal. Kenapa? Karena saya punya hobi sendiri, Pak. Kalau ibu dan bapak ini adalah manusia yang sudah terpilih dan pilihan. Jadi saya sangat menghargai profesi editor ini. Jadi jurnal itu sebagai simpul komunikasi. Kemudian targetnya itu sebenarnya bukan artikelnya terbit ya. Apalagi targetnya akreditasi. Apalagi targetnya terindeks. Tapi terjadi percakapan. Percakapan. Jadi antara pembaca dengan penulis. Antara penulis. Jadi bagaimana ini bisa terjadi? Oleh karena itu jurnal-jurnal luar negeri membuat semacam ulasan. Ulasan yang lebih ringan. Dalam bentuk blog. Bentuk setiap artikel yang dia muat. Jadi kalau ibu bapak pernah membaca misalnya ada berita tentang saya di nature news. Itu bukan jurnal nature. Itu adalah majalahnya. Nah itu juga jarang dibuat oleh jurnal. Karena kita harus sadar bahwa yang membaca artikel di jurnal itu kan sesama kita orang tidak normal itu. Kalau orang normal apa? Baca jurnal. Nah normal kita ini tidak normal. Jadi buatlah ulasan yang pendek yang sifatnya bisa dibaca orang normal. Yang kemudian orang normal ini menjadi tertarik untuk membaca artikel aslinya. Itu juga jarang bisa pakai. Jadi menjadi scientific hub. Jadi subjeknya itu komunitas. Dulu waktu jurnal pertama kali dibentuk sistem jurnal ini. Jadi sistem scientific community ini sebenarnya adalah kumpulan dari aturan-aturan yang tidak tertulis sebenarnya awalnya. Bisa dituju ya. Jadi hampir tidak ada kurikulumnya. Jadi sebenarnya tidak ada larangan juga. Jadi tapi yang jelas adalah apa? Tadi kumpulan dari aturan-aturan yang tidak tertulis. Jadi komunitas adalah subjeknya. Itu penting. Nah ini Pak. Communicating ide. Jadi jurnal. Atau ilmu ya. Itu yang disampaikan sebenarnya ide. Bukan hasil. Fokusnya itu di idenya. Hasil. Bisa berbeda. Saya orang geologi. Background saya orang geologi. Saya datang ke satu lapangan. Lihat batu. Saya bisa berpikir batu itu berasal dari laut. Yang satu lagi. Bisa berpikir batu itu berasal dari danau. Misalnya. Dua-duanya sama. Punya apa? Terumbu karangnya. Ya. Tapi karangnya sama. Interpretasinya apa? Beda. Jadi sebenarnya jurnal itu. Terutama untuk masalah peer review. Yang penting bukan hasil sebenarnya. Tapi idenya. Kemudian alternatif. Bukan kepastian. Jadi. Jangan ibu dan bapak. Ya. Kalau berfungsi sebagai editor ya. Atau sebagai muka. Jangan. Dibilang. Bahwa data seperti ini. Harus dianalisis seperti ini. Jadi. Sepertinya itu tidak. Tidak sering bisa terjadi. Karena. Tergantung tujuan. Tergantung. Fasilitas yang dimiliki oleh. Periset itu. Kemudian. Nah. Ini yang penting pak. Riset. Itu garis. Bukan titik. Jadi. Proses dari sejak menyusun provoksal. Mengambil data. Analisis. Kemudian publikasi. Itu garis. Riset. Pertanyaan saya sekarang. Haknya ada di jurnal. Atau di periset. Atau penulis. Kapan dia akan menulis risetnya. Ada di mana. Ada di ibu dan bapak. Sebagai pengelola jurnal. Atau. Ada di saya. Sebagai pelaksana. Atau pelaku riset. Ada di siapa. Mestinya kan ada di periset. Ya sebenarnya terserah dia. Mau nulisnya itu kapan. Tidak harus di akhir. Dalam bentuk publikasi jurnal. Contoh saya. Bahkan proposal saja. Saya share. Mungkin. Pernah Pak Komang. Membagikan proposal. Yang dibuat. Mungkin belum pernah ya. Kalau saya. Saya bagikan. Itu satu. Untuk mengklaim. Bahwa saya punya ide ini. Tapi kalau ibu dan bapak. Mau melakukan hal yang sama. Persis. Silahkan. Tidak masalah. Setidaknya. Lokasinya. Berbeda. Ya kan. Waktunya. Berbeda. Enggak banget. Indonesia ini ada berapa pulau. Ada berapa sungai. Kilometer. Kalau saya. Saya orang air. Enggak bisa diselesaikan oleh satu orang. Jadi. Terserah penulis. Mempublikasinya. Kapan. Dalam bentuk apa. Ya. Nah. Disitulah loh. Peran editor jurnal. Peran editor jurnal. Pada saat. Memeriksa similarity check. Tadi. Pertanyaan. Berikutnya adalah. Kalau memang. Kalau saya menulis artikel blog. Misalnya. Riwayat riset saya. Kemudian dianggap. Itu adalah publikasi. Kemudian menyebabkan. Artikel saya menjadi ditolak oleh jurnal. Saya pernah lakukan. Saya tarik. Kalau itu dianggap publikasi. Menjadi. Setara dengan publikasi. Maka. Artikel itu. Lebih baik. Saya tarik. Mending. Saya kirim. Ke jurnal. Yang mengakui. Proses ini. Lah. Saya ingin terbuka kok. Ibu bapak. Malah ingin rahasia. Ya. Paham disini. Jadi. Saya bukan. Menyebarkan ilmu hitam disini. Memangnya. Saya juga kaget juga kok. Diundang disini. Mohon maaf. Jadi. Banyak orang bilang. Saya itu menyebarkan ilmu hitam. Antiskopus. Padahal setiap hari. Yang saya buka. Pertama kali. Skopus. Saya itu bilang. Antiskopus. Karena saya kebetulan punya aksesnya. Baik di rumah. Maupun di campus. Jadi. Ini. Riset itu garis. Kalau memang. Publikasi dalam bentuk artikel di blog. Itu dianggap menjadi duplikasi. Maka enggak fair dong. Karena itu enggak bisa dipakai untuk naik pangkat kok. Ya kan. Dan itu tidak ada peer review nya begitu. Artinya. Ibu bapak. Menurunkan yang. Bapak ibu. Bilang bahwa artikel di jurnal itu. Derajatnya lebih tinggi. Karena ada peer review. Dianggap sama dong dengan itu. Ya kan. Karena dianggap publikasi. Bahkan sekarang ini. Elsa peer. Dan penubit-penubit besar yang lain. Itu tidak lagi menganggap. E. Electronic dissertation. Atau electronic thesis. Sebagai duplikasi. Tidak ada masalah. Itu ketakutan-ketakutan yang tidak beralah sama. Jadi. Dosen-dosen ini juga. Dan peneliti itu. Terlalu banyak. Mitosnya. Dibanding faktanya. Kan seringkali begini. Kita nulis artikel. Ah. Sorry. Disertasi. Ya. Kebiasaannya saya tanya. Kebiasaannya menulis. Kalau bapak ibu jadi pemimbing. Kapan? Nyuruh mahasiswa untuk nulis. Di akhir kan. Nah. Kalau di akhir nulisnya. Perlu berapa waktunya. Dikirim ke jurnal. Perlu berapa lagi waktunya. Terus kapan nulisnya. Ya kan. Nah. Asumsikan bahwa. ETCs itu tidak akan dibikin online. Sebelum publikasi ini. Selesai. Ya kan. Di jurnal. Terbit. Maka kemudian. Apa yang terjadi. Kalau ada orang lain. Yang punya ide yang sama. Mirip. Lokasinya beda. Apakah saya bisa klaim. Bahwa itu mirip. Ya. Saya gak bilang dia pelajari. Tapi. Apa. Mirip idenya. Apakah saya bisa klaim begitu. Pastinya tidak bisa. Buktinya apa. Makanya ini marak yang. Yang. Satu jurnal terbit di Springer Nature. Kemudian terbit lagi di Elsevier. Kan berita yang. Akhir-akhir ini. Itu bahkan. Kalau misalnya. Penulis yang. Kedua. Paper B. Itu melakukan. Risetnya lebih dulu. Ya. Andaikan kita tidak tahu kondisinya. Paper B itu bisa saja. Melakukan riset lebih dulu. Yang kemudian. Dicuri. Yalah. Paper A. Kenapa gak begitu. Ininya. Pemikirannya. Ya kan. Seandainya. Penulis di paper B itu. Bisa meyakinkan. Bahwa. Dia pernah menulis tesis. Misalnya. Online di satu tempat. Dengan materi yang sama. Sebelum paper A terbit. Bukankah malah jadi terbalik. Kesimpulannya. Ya. Paper A. Nih. Paper B. Jadi. Sekarang ini. Sudah begitu. Makanya. Saya. Sering. Menghimbau ibu dan bapak. Kawan-kawan saya. Bukan ibu dan bapak. Karena bapak. Bagi editor. Kawan-kawan saya. Jadi. Rajin-rajin. Mengunggah sesuatu yang ibu bapak. Hasilkan. Itu aja. Supaya tertrek. Begitu. Jadi. Kalau ada bapak. Ya. Kita bisa claim. Saya yang pertama. Ya. Bukan masalah menang-menangan ini. Orang itu harus mengacknowledge. Bahwa seseorang itu melakukan itu yang pertama. Gitu. Itu saja. Ya. Jadi. Kemudian yang. Berikutnya adalah open review. Jadi. Bagaimana. Science itu bisa. Tersampaikan. Kalau hasil reviewnya itu dirahasiakan. Ya. Sekali lagi ini bukan ilmu hitam. Ini ilmu putih. Ya. Jadi. Tolong jangan diartikan. Jadi. Standar. Bahwa. Hasil revie itu harus rahasia. Yang membuat. Kita sendiri kok. Jadi. Artinya apa. Kalau kita ingin membuka hasil reviewn. Atas persetujuan dua belah atau tiga belah pihak. Mungkin enggak. Ya. Mungkin saja kan. Pernah dicoba. Mungkin belum. Silahkan dicoba. Ditawari penulisnya. Eh mas. Kalau anda mau direview. Reviewnya mau dibuka enggak. Enggak. Terus nanti hasil. Ke reviewer juga sama. Mas. Reviewnya kalau dibuka. Mau enggak kamu gitu. Tawari dulu. Siapa tahu mau. Ya kan. Nah review itu mikir Pak. Sudah mikir. Gratis. Mending. Mending. Mereview untuk jurnal Indonesia Pak. Masih ada. Rasa. Apa istilahnya ya. Enggak enak gitu loh. Sebagai editor. Enggak ngasih uang. Ya kan. Coba kalau Bapak Ibu. Mereview untuk jurnal luar negeri. Enggak ada yang banyak. Enggak ada. Dulu saya GL. Mereview untuk Al-Sepir. Saya sebut aja. Wah mungkin mau ditransfer. Gak. 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 Oh mungkin baru sekali. Gitu ya. Kedua kali. Begitu lagi. Saya tunggu. Oh mungkin. Masih pemula. Ketiga kali. Gak mau saya. Jadi saya sekarang sudah tidak lagi mau menerima review. Dari jurnal luar negeri. Kecuali penulisnya orang dalam negeri. Orang Indonesia. Jadi kalau ada orang Indonesia ngirim ke jurnal. Springer misalnya. Atau jurnal luar negeri. Oh saya mau review. Dan itu pun saya buka. Saya google itu penulisnya. Ya kan. Dan saya kirim itunya sebelum saya kirim ke jurnal. Mas ini. Nah itu kan kesadaran saya. Self consciousness ya kan. Untuk ngasih tau orang. Hak saya kan. Ya. Apalagi sekarang. Katanya hasil review ini bisa ada DOI nya. Ya kan. Bisa. Jadi kenapa tidak. Ya kan. Salah satu jurnal yang. Yang. Aneh. Buat. Buat jurnal Indonesia. Misalnya. 1000 research. Itu. Review nya dibuka. Bahkan. Artikel nya itu ada dua versi pak. Versi awal. Dan versi akhir setelah perbaikan. Jadi dunia scientific itu sekarang sudah sedang begitu. Jadi. Jangan ibu bapak. Terlalu stagnan. Boleh ngikutin pola sekarang. Ga ada masalah. Tapi. Setidaknya ibu dan bapak tau. Di luar negeri itu begitu. Jadi artinya kita juga potensi bisa melakukan itu. Jadi. Tidak ada paksaan sama sekali. Saya hanya menyampaikan. Nah. Jadi open review itu kemerdekaan di sisi penulis. Kemerdekaan di sisi pembaca. Jadi. Saya itu membayangkan. Review itu bisa seperti di Instagram. Ya kan. Tentunya sampai batas tertentu ya. Begitu ya. Apa bedanya? Gak ada pindahnya. Cuman yang satu mungkin dokter. Yang itu belum dokter. Tapi kalau yang disampaikan. Atau catatannya itu betul. Apa. Kita sebagai pengelola jurnal. Mau menafikan itu kan. Enggak. Enggak. Jadi istilahnya public review. Public review itu juga penting. Ya. Open data. Tadi sudah saya sampaikan. Jadi. Bahkan artikel kita sendiri itu. Bisa menyitir data oleh kita sendiri. Ya. Jadi dipisahkan pak. Data itu menjadi output riset. Keluaran riset yang terpisah secara independen. Itu yang tidak diminta. Kemalian riset DT sekarang. Jadi pak. Pak. Kalau pak. Sepertinya lebih dekat dengan sumbu. Pemerintahan gitu ya. Yang disampaikan. Jadi. Keluaran riset itu. Yang pertama data. Tapi tidak pernah diminta. Sebagai. Keluaran yang independen. Selalu yang diminta. Publikasi. Ya kan. Boleh kalau itu menjadi yang diminta nomor dua atau nomor tiga. Tapi kalau itu menjadi satu-satunya yang diminta. Kan aneh pak. Kan uang itu keluar untuk mencari data kan. Ya. Jadi publikasi itu primer. Ada pertanyaan pak. Nah. Jadi. Mana yang lebih penting. Data itu hasil. Ya kalau. Saya dan banyak orang. Di luar negeri. Di luar negeri. Adalah data. Bahkan sekarang. Ada. Repository data yang khusus. Kalau bidang saya itu. Earth science. Ada namanya. Pangea. Pangea. Ea. Disambung. Pangea itu benua yang urba gitu. Besar sekali zaman dulu. Ya. Bumi itu dulu hanya ada dua. Daratan satu. Black sama air. Ya. Itu namanya Pangea. Pangea. Ea. Dot. De. Delta. Eko. Karena servernya dari Jerman. Itu. Isinya data. Yang disubmit ke situ. Tidak boleh ada analisis justru. Saya pernah mengsubmit data ke situ. Juga repot. Karena direview kan begitu. Direview pak. Anda ngambil. Datanya pakai alat apa. Ketelitiannya apa. Di mana. Titik koordinat. Harus bisa dia plot. Ulang. Repot juga. Ada tiga empat kali balikan. Padahal yang disubmit hanya. Data. Nah. Itu belum ada disini. Nah. Metode. Bahkan ada repository khusus. Yang menghimpun metode. Namanya. Protocols.io. Itu salah satu saja. Ada. Yang disubmit ke situ. Hanya metodenya. Ada. Jadi fokus ke proses. Bukan hasil. Kemudian harus bebas hambatan. Jadi. Ya. Ilmu harus bebas hambatan. Kecuali. Kecuali. Terutama untuk. Apa ya. Riset-riset yang didanai oleh negara. Ya. Bidang saya. Geologi. Itu. Banyak riset yang didanai oleh perusahaan. Minya. Wah. Banyak rahasianya lah. Ya. Ya. Bahkan titik sumur aja. Nggak boleh ada namanya. Kan. Tidak boleh ada di peta. Begitu. Ya. Jadi bidang saya juga punya background. Rahasia anti. Gitu. Tapi itu. Fundernya. Pemberi dananya adalah swasta. Ya. Terserah. Ikatan antar dua belah hati. Ini kan. Tapi kalau. Kalau fundernya adalah negara. Pajak. Ya dibuka. Ya kan. Tentunya tadi Pak Koman sudah menyampaikan tadi. Yang komisi etik tadi Pak. Tentu. Kalau melibatkan tanaman. Hewan. Manusia. Bahkan. Kalau itu pun. Interview. Itu juga harus ada. Lolos. Uji komisi etik. Ya. Nah. Tadi sudah saya. Similarity check. Jadi penting. Tapi bukan segalanya. Kenapa? Karena. Kita perlu tahu mirip dengan apa. Kalau dia mirip dengan sesuatu yang sudah terbit. Yang setara. Sama-sama jurnalnya. Atau sama-sama. Sama-sama. Apa namanya. Conference ya misalnya. Ajar. Kalau itu. Ada apa namanya. Kejurigaan. Gitu ya. Tapi kalau. Saya pernah. Ditanya. Oleh salah satu editor. Disini. Hasil turn it in satu muncul Pak. 22 persen. Atau 24 persen. 2 persen. Nah. Ada. Paling tinggi. Itu. 20 persen. Sama dengan. Draft. Yang saya ketik secara online. Kira-kira. Itu plagiarisme. Ya jelas 100 persen sama. Masih mending. Itu 20 persen. Ya kan. Yang jelas-jelas. Yang dibaca oleh editor. Itu adalah. Yang saya ketik disini. Gitu ya. Saya juga heran. Kenapa. Samanya gak 100 persen. Barangnya sama. Ya. Jadi bapak ibu itu. Ini ilmu baru juga. Saya pernah nulis di blog saya. Bahwa. Bahkan. Kalau ibu bapak. Misalnya. Menulis. Artikel. Dengan google drive. Dengan google docs. Kemudian. Tautannya itu. Di open public. Deteksi ke net in. Plagiarisme bukan? Coba. Aklamasi aja. Siapa yang bilang itu plagiarisme? Gak berani. Gak berani. Saya tekankan lagi. Bukan. Dan google docs. Bukan satu-satunya lagi. Alat untuk menulis sekarang. Secara internasional. Banyak sekali. Platform-platform penulisan. Online. Ngetiknya itu langsung online. Ya. Jadi tidak semua orang. Masih suka office sekarang. Jadi. Jadi. Jangan dipaksa pakai office. Ya. Jadi. Platform penulisan online itu. Bahkan terdeteksi oleh google. Kalau. Sama google terdeteksi. Ya. Sama internet in. Atau identitas pasti terdeteksi. Gitu ya. Tapi. Bukan. Walaupun sama. Ya. Bukan apa. Bukan plagiarisme. Memang ini dua. Satu hal yang sama. Yang satu tayang disini. Yang satu dikirim. Ya kan. Nah. Jadi. Ini pak. Jadi. Sains itu adalah milik umat. Supaya tidak ada konotasi muslim. Saya kasih umat manusia. Ya. Jadi. Mau. Agamanya apa. Apanya. Sains itu adalah milik umat manusia. Ya. Sudah. Itu saja. Tinggal ditafsirkan. Harus bagaimana. Sebagai pengelolaan. Nah. Saya juga mencoba peruntungan. Jadi. Yang saya sampaikan tadi itu. Kira-kira seperti ini. Kalau dibikin puisi. Ya. Saya yang nulis. Jadi. Ini ada buku. Jadi. Saya bilang ilmu itu. Bersatu. Tapi bukan satu. Ya. Kemudian. Ilmu itu datang berlaku. Membuang saw. Bukan lari menjauh. Jadi. Bagaimana ilmu itu bisa menarik orang. Untuk dekat. Jangan. Malah saling berantem. Kalau sudah saling berantem. Mending pensiur. Itu. Nah. Ilmu itu bunga yang berkembang. Bukan lubang yang mengangat. Ya. Tidak ada jebakan. Ya kan. Tidak memasuk. Sampai buntung. Tapi merekah. Tak kenal menyerahkan. Jangan pongah. Membuat lara. Saya ada kurang pas dengan ini. Sebenarnya. Masa saya ganti. Tapi. Jadilah pembikar yang tenang. Menahan barat. Jadi. Eee. Apa namanya. Ya. Jangan sombong. Jangan sombong. Putih susu bisa tidak murni. Hitam legang. Bukan racun. Jadi. Yang disebut. Artikel itu jelek. Belum tentu berasal dari riset yang salah. Ya. Karena dia aja gak bisa nulis. Ya. Ditambah lagi pakai bahasa Inggris. Ya. Ya. Padahal kalau jujur kita ya. Kalau mau jujur. Ya. Kalau ibu bapak. Punya. Peneliti. Atau kawan. Yang meneliti. Atau estika di luar negeri. Tapi. Lokasi risetnya. Di Indonesia. Coba. Mesti ada. Itu yang punya teman-teman. Misalnya kuliah di Australia. Lokasi risetnya di Indonesia. Di suatu kampung. Di perdalaman. Alimantan. Misalnya. Ya. Pasti. Dia. Disuruh oleh pemimpinnya. Jangan hanya mencari artikel yang ditulis oleh penulis luar negeri. Pasti itu. Pasti. Kamu juga harus menyitir artikel yang ditulis oleh orang lokal. Pasti. Jadi. Sebenarnya. Sebenarnya. Internasionalisasi itu sebenarnya. Sekarang ya. Mestinya tidak identik dengan bahasa Inggris. Begitu ya. Sebenarnya. Kalau mau. Jadi kalau riset atau publikasi itu unik. Kalau ada orang tertarik. Ya mestinya meng-email ibu dan bapak kan. Meng-email penulis begitu. Eh. Saya gak ngerti. Bisa di translate. Kan begitu. Jadi ada. Ada komunikasi. Ya. Tapi kalau sekarang belum bisa ya gak apa-apa. Begitu ya. Tapi. Suatu saat pasti akan begitu. Ilmu itu sujud tertunduk. Jadi tadi tidak. Tidak sombong. Bukan terlentang menantang. Begitu. Jadi. Berang lebih. Seperti itu. Kembali lagi. Ini bukan ilmu hitam. Ilmu putih. Jadi. Berbahagialah. Karena Anda semua adalah orang pilihan. Perpilih. Ya. Gambar. Gambar yang tadi. Ini saja. Saya mundur ya. Bahkan gambar ini. Oleh penulisnya. Di. Istilahnya apa kalau. Istilahnya itu. Diwakafkan. Gitu. Diwakafkan ini justru. Dia bahkan tidak perlu. Apa. Kita nulis siapa penulisnya. Ada itu. Lisensinya. Tiba. Mas Hilman bilang. Creative common zero. Public domain. Ada. Jadi bapak ibu kalau. Nyari gambar di internet. Juga banyak. Ternyata gambar yang. Lisensinya. CCO. Jadi jangan asal copy paste. Dari Google. Jangan. Tidak bisa. Ini gambar ini. Bahkan kalau tidak. Saya tulis. Linknya disini. Saya tidak salah. Salah amat. Tapi disini tetap saya tulis. Gambar itu saya ambil dari sini. Lisensinya. Creative common zero. berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Jadi. Selamat menikmati.